KASAT LANTAS POLRES BELITUNG IPTURI RIS SIANTURI Menyampaikan pada Januari tahun 2023 akan diberlakukan pemakaian plat putih bagi kendaraan roda 2 Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dan seterusnya sementara masih menggunakan plat hitam Pemberlakuan plat putih tersebut sebagai persiapan penerapan atlet statis di wilayah belitung Kalau untuk R2 nanti Januari tahun 2023 akan diberlakukan plat putih Tapi kalau R4 atau lebih masih plat hitam Karena stoknya masih banyak, ujar sianturi kepada posbelitung.co pada minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 Ia menjelaskan penukaran plat kendaraan menyesuaikan saat pemilik membayar pajak ganti plat, balik nama atau ganti pemilik Sehingga seiring waktu, seluruh kendaraan perlahan akan menggunakan plat putih Kemudian, kegunaan plat putih akan memudahkan kamera atlet merekam identitas kendaraan Menurutnya ke depan belitung akan menerapkan atlet statis tapi masih membutuhkan banyak persiapan Setelah dianalisa, kalau plat putih tulisan hitam itu akan memudahkan kamera atlet mendeteksi register kendaraan, ungkapnya Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen